Ya, polisi saudara akhirnya mengevakuasi seratus enam puluhan orang yang dituduh menganut aliran sesat dari gelanggang olahraga Sampang ke Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi dilakukan setelah didesak warga Sampang yang terus mengusir pengungsi yang rumahnya sudah dibakar Agustus tahun lalu. Ratusan warga dua kecamatan yakni Omen dan Karangayam Sampang, Jawa Timur ini mengepung gelanggang olahraga Sampang Kamis petang. Mereka mendesak pengungsi yang dituduh menganut aliran sesat segera dipindahkan. Penjagaan ketat oleh pasukan berimu pembuat mereka tidak bisa masuk ke gelanggang olahraga. Mengantisipasi tindakan anarkis, pemerintah Kabupaten Sampang akhirnya bernegosiasi dengan sejumlah ulama, toko masyarakat, dan perwakilan warga dari Omen dan Karangayam. Akhirnya dicapai kesepakatan para pengungsi akan dievakuasi ke Rusunawa di Sidoarjo, Jawa Timur. Para pengungsi ini tidak pindah. Ini yang kita khawatirkan terjadinya kerusuhan-kerusuhan baru. Emosi masyarakat kemudian tidak terbendung. Di komplek puspa agro yang disana, perdagangan disana sangat, perdagangan kuat. Jadi mereka mungkin keluar rumah bisa memiliki telopelah, bisa memiliki telopelah. Sebanyak 160-an orang yang dituduh menganut aliran sesat pun akhirnya dievakuasi dengan menggunakan truk polisi dan bus dengan pengawalan ketat polisi. Mereka mengungsi digor akibat rumahnya dibakar Agustus tahun lalu. Sebelumnya ratusan warga dari dua kecamatan sudah memenuhi alun-alun kota Sampang dengan alasan menggelar istigosa akbar. Usai menggelar doa bersama ini mereka tidak pulang, tapi mendatangi gor yang tidak jauh dari alun-alun kota dan berniat mengusir pengungsi. Kehadiran ratusan anggota BRIMOB yang bersiaga di depan pintu masuk gor membuat masa tidak bisa masuk. Salina Wali melaporkan dari Sampang, Jawa Timur.